Oke, semangat pagi semuanya, masih semangat semuanya ya. Di sini saya akan mencoba untuk memperlihatkan bagaimana suasana untuk uji skema sertifikasi pengoperasian mesin CNC, program keahlian teknik pemesinan. Ini adalah contoh dari benda kerja, benda kerja setelah menjadi seperti ini sesuai harus bisa mengoperasikan yang namanya program AutoCAD. Jadi AutoCAD di sini sesuai menggambar benda kerja seperti ini, kurang lebih. Kemudian kita aplikasikan dengan menggunakan program MasterCamp. MasterCamp kira-kira jadinya seperti ini. Ini program MasterCamp. Dari hasil program MasterCamp tadi, kita ubah menjadi kode-kode, zigot. Zigot ini nanti akan kita masukkan ke dalam mesin CNC, ada banyak sekali seperti ini contohnya. Jadi para siswa atau ASC dituntut untuk bisa menggambar, kemudian mendesain, dan mengubah menjadi kode-kode yang nantinya akan kita gunakan untuk melaksanakan praktek. Ini adalah suasana untuk siswa yang sedang melaksanakan uji. Melaksanakan uji, pemotongan bahan. Dan inilah setelah benda kerja dipotong, kemudian kita masuk ke proses pembubutan. Ini adalah mesin-mesinnya dan juga siswa-siswa yang sedang melaksanakan praktek uji sertifikasi LSP P1 SMK Pancasila 34.0. Ini mesin-mesin yang kita miliki, ya, prosesnya. Oleh karena itu, untuk kalian semuanya yang berminat, silahkan masuk di program keahlian teknik pemesinan, SMK Pancasila 3.0.0. Agar supaya kalian nanti bisa dilatih menjadi sesuai-sesuai yang mempunyai disiplin, tanggung jawab, etos kerja yang tinggi. Ini suasananya seperti ini, ya. Terima kasih telah menonton! 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 Hai ini adalah model-model salah satu pengerjaan dengan menggunakan mesin CNC di kurang lebihnya seperti itu gambaran daripada uji skema sertifikasi klaster pengoperasan mesin CNC jadi saya cukup sekian berpalang selamat walaikum warahmatullahi wabarakatuh